Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rosy, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Kembali lagi di segmen Fakta Unik Otomotif episode 9. Di video kali ini, kita akan bahas aliran modifikasi sepeda motor unik yang mungkin cuma ada di Indonesia. Nah, aliran modifikasi apasajakah itu? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada modifikasi bebek GTX. Biasanya, kalau orang ingin membangun motor trail ataupun motor cross, kebanyakan basic motor yang dipakai adalah motor bermesin silinder tegak atau motor sport patangan karena tenaganya yang cenderung lebih besar. Namun, beda cerita dengan aliran modifikasi bebek GTX ini. Justru, basic motor yang dipakai adalah motor bebek seperti Jupiter Z, VKR, F1ZR, maupun Honda Supra. Nah, biasanya penghobi bebek GTX memodifikasi rangka standar bawaan pabrik dengan tambahan besi penguat di beberapa bagian. Mesin motor bebek yang kurang bertenaga tentu juga turut diupgrade agar performanya lebih bagus saat dibawa di medan offroad. Lalu, pada bagian kaki-kaki, diubah mulai dari ban, velg, pengereman, sampai tromolnya memakai part bawaan motor trail. Kemudian, di sektor suspensi, umumnya BBGTX memakai suspensi copotan motor sport. Bahkan, ada juga loh yang pakai suspensi bawaan trail SE. Buat teman-teman yang pengen bangun motor trail tapi cuma punya motor bebek, boleh sekali dicoba aliran modifikasi bebek GTX ini. Yang kedua ada modifikasi airacking spec player. Modifikasi yang satu ini tentu sudah gak asing lagi bagi para pecinta airacking. Ya, modifikasi spec player sendiri bertujuan agar airacking mempunyai suara yang responsif ketika dimainkan gasnya. Beberapa part yang diubah untuk membuat sebuah airacking spec player diantaranya adalah magnet. Magnet yang dipakai biasanya adalah magnet bertipe kecil punya motor trail seperti magnet WZ125, RM125, dan lain-lain. Sistem kelistrikanya pun turut diubah seperti coil, CDI, kemudian bagian blok silinder diporting, membran diganti, knalpot memakai model chamber, dan karburator menggunakan ukuran besar. Yang mana semua modifikasi tadi ditujukan agar saat digeber suara airacking bisa garing dan gasnya bisa responsif layaknya suara mesin dua tak SE. Biasanya, airacking spec player ini bisa kita temukan saat acara aniversari klub airacking. Yang ketiga ada modifikasi airacking. Airacking merupakan culture modifikasi yang lahir di wilayah Jawa Timuran. Motor yang dipakai di modifikasi airpack ini rata-rata adalah motor Honda lawas yang sudah tidak diproduksi lagi. Misalnya seperti Honda CB, GL Pro, GL Mag, Mega Pro, maupun Honda Tiger. Selain bodi yang dimodif ala racing, poin utama dalam modifikasi airpack adalah upgrade performa mesin. Yang mana, mesin-mesin Honda lawas yang performa standarnya sudah turun ini, diupgrade dengan kapasitas silinder yang diperbesar, karbu diubah, knock-on-ass custom, kopling resin, knalpot, dan lain-lain, apapun itu agar motor bisa dipacu lebih kencang. Oh iya, saat ini, balap hereck bukan hanya sebatas liaran 1200 atau 500 meter saja. Berkat banyaknya peminat balap hereck, kini sudah dibuka kelas balap resminya, seperti kemarin di event Indonesia Dragwar atau IDW, yang membuka kelas balap hereck untuk jarak 402 meter. Selanjutnya ada modifikasi Vespa Extreme atau biasa disebut juga Vespa Gempel. Rata-rata, orang kalau punya Vespa itu ya di restorasi, dipoles, atau dimodif tipis-tipis biar kencang. Namun berbeda dengan aliran modifikasi Vespa yang satu ini. Sesuai namanya, Vespa Extreme ini dimodif dengan ubahan yang sangat ekstrim. Misalnya, seperti model rangka dibuat panjang, ada juga yang wujudnya dibuat seperti gubuk, lengkap dengan genteng, dan bedaunan kering, ada juga yang penuh dengan botol atau sampah plastik bekas, ada yang dipasangi banyak roda, dan masih banyak lagi varian unik lainnya. Sehingga, wujud Vespa ini sama sekali tidak terlihat seperti Vespa pada umumnya. Meski wujudnya terlihat lusuh, namun banyak pengguna Vespa Extreme ini yang melakukan touring jarak jauh. Bahkan, ada juga yang pernah berhasil keliling Indonesia memakai Vespa Gempel ini. Jadi, bukan Vespa-nya saja ya, yang modifikasinya ekstrim, tapi usernya juga bisa dikatakan sama-sama ekstrim. Yang terakhir adalah modifikasi bottom alias kepanjangan dari bodi tumpuk. Modifikasi yang dilakukan pada aliran ini, yakni merubah tampilan motor dengan menggunakan bodi part plastik copotan dari berbagai motor. Berbagai bodi part plastik ini, kemudian dirangkai atau ditumpuk sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tampilan unik layaknya robot transformer. Sepertinya, perlu adaptasi khusus jika ingin memakai motor ini di jalan raya. Pasalnya, bukan hanya bentuknya saja yang berubah, tapi dimensinya juga berubah jadi lebih lebar. Kalau nggak bisa cara bawahnya, bisa-bisa rontok bodinya saat papasan dengan pengendara lain. Ya, bagaimanapun juga selera modifikasi orang itu beda-beda. Yang terpenting nggak kriminal, nggak ngerugiin orang lain dan tanggung sendiri resikonya. Modifikasi bodi tumpuk saat ini sudah jarang sekali ditemui. Mungkin sekarang sudah tergantikan sama maxi skuter modif Moge seperti ini. Nah, oke. Mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.